Kalau di Kalimantan Selatan sih, melihat itik ini bukan pemandangan yang langka, Femmes. Itik banyak dibudidayakan dan jadi salah satu bentuk tabungan investasi masyarakat di sana. Dengan adanya itik, maka pundi-pundi akan menanti. Asik ya tuh! Jadi jangan heran, kalau kuliner berbahan dasar itik ini banyak banget macamnya di sini. Semuanya enak-enak! Yudah, kita gegares nih hidangan nikmat dari Kalimantan Selatan ini. Namanya Nasi Itik Gambut. Nama gambut diambil dari lokasi warung yang menjual nasi itik ini. Adanya di wilayah gambut, tepatnya di jalan amatnya ini, kilometer 14. Satu bungkus nasi itik gambut cuma seharga 18 ribu rupiah aja kok, Femmes. Tapi sebanding banget deh sama rasanya. Nasi berbungkus daun pisang ini menggunakan bumbu khas banjar masin, Femmes. Yang biasa disebut juga dengan bumbu habang atau bumbu merah khas banjar. Tenang, tenang, Femmes. Walaupun kelihatannya merah banget gitu, tapi nggak pedes kok. Tapi kenapa mesti bumbu habang ya? Mengimbangi, karena kalau ikan itu kan banyak dimasak dengan cara asin. Lalu kemudian ya, masak habang itu mungkin untuk mengimbangi yang asin itu dimasak dengan masak habang gitu ya. Warna merah bumbu masakan ini dihasilkan dari bahan utamanya yaitu cabai merah yang udah dikeringkan, Femmes. Meskipun memiliki tampilan warna merah yang pekat, bumbu masak habang ini cenderung manis loh, Femmes. Karena proses pembuatannya menggunakan gula merah. Warung nasi itik gambut ini buka sejak jam 6 pagi, Femmes. Makanya nih biar gampang, dapur pembuatan nasi itik gambut ini berada tepat di belakang rumah makannya. Dalam sehari, nasi itik gambut ini bisa habis sampai seribu porsi loh, Femmes. Ya ampun, banyak banget ya. Otomatis, selain stok bahan baku masakan, stok dan pisangnya ini juga harus banyak, Femmes. Biar nggak hilang ciri khasnya. Daging itik biasanya dimasak secara terpisah dengan bagian tulang dan lehernya, Femmes. Kali ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pelanggan yang nggak bisa datang ke rumah makan. Bagian tulang dan leher ini dijajakan secara keliling ke kampung-kampung dengan harga yang lebih terjangkau. Mulai dari 5 ribu rupiah aja kok, Femmes. Wih, murah banget ya. Kalau nggak sempat datang ke Banjarmasin, bisa juga nih masak sendiri di rumah. Kita coba ikutin nih langkah-langkah untuk masak nasi itik gambutnya. Catat bahan-bahannya ya. Cabai merah, gula merah, bawang merah, bawang putih, jahe, dan terasi. Jangan lupa daging bebeknya, Femmes. Iris dulu cabai merah keringnya. Lanjut dihaluskan ya. Nah, supaya cepat halus, masukin gula pasir dan garamnya nih, Femmes. Tambah irisan bawang putih dan bawang merah. Keliatannya butuh tenaga ekstra loh, Femmes, untuk menghaluskan bumbu masakan ini. Kalau dirasa udah cukup halus, kita masukin terasi sama asamnya, Femmes. Sip, sekarang tumis bumbunya. Tambahkan irisan gula merah biar manis, Femmes. Kayak senyum kamu. Masukin lagi kawin manisnya ya. Aduk terus, Femmes, sampai bumbunya mendidih. Saatnya si bintang utamanya nih, Femmes. Yes, daging itik. Aduk terus, supaya semua bumbu habangnya ini bisa meresap ke dalam daging. Ini butuh waktu lebih kurang 15 menit, sampai bumbu habangnya ini meresap semua, Femmes. Siap diangkat nih. Hmm, nikmat banget ya, Femmes, kelihatannya. Bumbu habang yang menyelimuti daging itik, bikin ngiler aja, Femmes. Waktunya makan, Femmes. Udah gak sabar nih ngerasain bumbu khas Banjarmasin ini. For your info nih, Femmes, dalam satu potong daging itik ada 7 gram protein, 150 kalori, dan 13 gram lemak lho. Nah, kandungan ini bikin daging itik ini bermanfaat untuk menjaga kinerja otot, menjaga anemia, membuang gas dalam perut, menyehatkan rambut, melancarkan sistem pencernaan, dan memperbaiki sistem metabolisme tubuh, Femmes. Jadi gak ada salahnya nih, makan nasi itik gambut ini, Femmes. Selain bikin kenyang, makanan ini juga bikin sehat, tapi tetep gak boleh berlebihan ya, Femmes. Ntar gendut. Hehehehe.